adalah penjelasan machine learning apa itu machine learning? ya ini adalah sebuah cabang ilmu yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk melakukan pembelajaran untuk meningkatkan performa dari suatu P terhadap suatu problem T berdasarkan experience A experience ini pengalaman, belajar jadi machine learning ini adalah kombinasi dari tiga parameter ya performance, class, dan juga experience tujuannya adalah untuk membuat sistem komputer dapat beradaptasi dengan cara belajar dari pengalaman contohnya menyimpulkan survei apakah seorang calon presiden akan menang ini kan bersetak prediktif ya dari hasil-hasil survei padahal belum pemilihannya lalu untuk mengenali angka kode POS yaitu disantangan perkiraan harga saham 6 bulan mendatang berdasarkan data-data perekonomian perkiraan apakah seorang pasien akan berisiko terkena serangan jantung berdasarkan pola-pola makan dan pola-pola lain yang sudah dikumpulkan dari banyak data pasien sebelumnya perkiraan jumlah gulkosa dalam darah berdasarkan penyerapan inframerah jadi ini hal-hal yang berkait dengan prediksi ya di masa mendatang lalu apa perbedaan antara kecerdasan buatan kecerdasan buatan ini adalah cabang induknya ya dan pembelajaran mesin adalah subset kebagian dari kecerdasan buatan pada kecerdasan buatan cara berpikirnya adalah deduktif ya deduktif ini spesialisasi jadi dari suatu pengetahuan umum disimpulkan ke kasus-kasus khusus kecerdasannya menggunakan logika if-then rule ya dan matematis yang sedangkan pada pembelajaran mesin ini cara berpikirnya penalarannya adalah induktif atau generalisasi berdasarkan data-data maka ditarik kesimpulan umum jadi pengetahuan umum bebasannya kognitif seperti manusia ya dan berbasis pada metode statistik atau probabilistik biasanya machine learning digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit dilakukan dengan pemrograman manual ya contohnya Alvin nah seperti ini juga untuk mengenali jalan ya itu kalau berdasarkan aturan ini susah sekali gitu karena kita gak tahu kondisi jalan itu kan dinamis ada orang lewat ya lingkungannya dinamis tiba-tiba lampu merah nyala dan sebagainya ini gak bisa menggunakan rule-based AI biasa maka harus menggunakan machine learning berikut adalah pembelajaran mesin ya kalau di buat sebagai diagram pembelajaran mesin ini dapat dipandang sebagai pendekatan fungsi ya ada dua polynomial dan fungsi distribusi probabilitas kerjaan pada machine learning ada yang polynomial itu ada disebut regresi ini adalah untuk prediksi nilai kontinu ya dan klasifikasi ini prediksi nilai diskret atau kategori regresi ada linear dan non-linear sedangkan klasifikasi ada parametrik dan non-parametrik itu istilah-istilah pada machine learning ya ada fase pelatihan pengujian dan juga ada fase validasi di dalam pelatihan ya generalisasi adalah kemampuan mengenali data baru yang belum dilatihkan sebelumnya lalu ada preprocessing atau prapengolahan ini adalah proses ekstrasi fitur ya untuk mempercepat komputasi jenis masalah garis besarnya ada 3 ya pada supervisi ini ada klasifikasi dan rekresi ini pembelajarannya ya supervised unsupervised dan semi-supervised ditambah satu lagi reinforcement lalu untuk decision makingnya menggunakan teori probabilitas pengambilan keputusan dan teori informasi tantangannya kesulitannya adalah overfitting dan underfitting pada model pembelajaran ya nanti akan kita jelaskan apa itu overfitting dan underfitting lalu langkah untuk evaluasi menggunakan cross validation atau validasi silang maupun putstrapping lalu ada beberapa hal yang menarik terkait dengan data yang dilatihkan karena machine learning ini kekuatannya adalah learning from data ya kalau datanya imbalance misalnya kita untuk mengenali kejadian tsunami dan tidak tsunami pada peralitan yang pernah saya lakukan ini kalau mengenali kejadian tidak tsunami datanya banyak sekali gitu sedangkan untuk data tsunami itu kan jarang ya kejadiannya di dunia maka sangat sedikit antara proporsi data tsunami maupun non tsunami ini imbalance namanya antara dua kelas lalu ada juga incremental learning ya proses yang memperbaiki learning rate terus menerus oke berikutnya opportunity-nya bisa kita lihat ya learning semua pekerjaan itu dilakukan oleh bantuan komputer sekarang hampir semua bidang ini ya dilakukanlah machine learning nih contoh machine learning yang dikenal juga dengan pattern recognition ya pengenalan pola disini pengenalan pola dari tulisan tangan gimana tulisan tangan ini kan tidak persis sama ya unik setiap orang bisa menulis dengan cara berbeda contohnya ini adalah variasi-variasi angka 0 ini variasi-variasi angka 0 ini variasi angka 1 kalau kita lihat kolomnya 2 yang banyak variasinya mungkin angka 7 itu ada yang menulis seperti ini dan lain-lain yang ke-8 tidak sempurna ini tulisan manusia ya bagaimana pola-pola ini dikenali ya jadi kalau orang menulis 9 dengan segala variasinya itu yang masih dikenali oleh komputer sebagai angka 9 dan seterusnya contoh-contoh lain yang bisa dikenali polanya contohnya keteraturan gerak keteraturan spektrum yang ada polanya ini bisa dilakukan dengan proses machine learning oke lalu disini learning juga digunakan untuk deteksi objek ya ada citra nah ini wajah manusia menghadap samping menghadap muka seperti itu bisa dikenali learning juga dilakukan pada klasifikasi dokumen ya nah misalnya ini oh ini ada teks ini berarti apa kategorinya apakah company homepage personal homepage university homepage dan juga berita ya penelitian yang saya lakukan bersama klasifikasi berita kita berbahasa Indonesia lalu disini ya machine learning penerapannya untuk mining database mencari pola pada database pengenalan ucapan suara ya untuk mengkontrol juga dari drone itu adalah kendaraan ya aerial vehicle object recognition tadi ya pengenalan wajah dan sebetulnya yang adalah teknik-teknik atau algoritma pada machine learning oke untuk teori kita akan pelajari prinsipnya adalah konsep kita perkecil error di setiap iterasinya jadi machine learning ini belajar pada iterasi pertama pertama kali dia diminta mengenali suatu obyek itu memang errornya tinggi sekali tapi dilakukan iterasi terus menerus sampai error itu kecil sekali atau convergent ya mendekati minimal error jadi prinsipnya adalah mengecilkan error bidang-bidang yang masuk pada ilmu machine learning irisan ya berbagai bidang mulai dari computer science dan statistik ini ya yang banyak lalu ada economy evolution cognitive science psychology neural science adaptive control theory pada computer science machine learning itu adalah digunakan utamanya untuk speech recognition natural language processing computer vision tiga hal itu ditambah untuk medical medical analysis robot ya jadi aplikasi machine learning itu merupakan software application juga tapi terus berkembang ya apalagi ditambah dukungan hardware dan bandwidth network juga nah ini cabang ya grup dari machine learning ada data mining seringkali dikategorikan sama ya machine learning data mining tetapi kalau machine learning fokusnya pada metode sedangkan data mining fokusnya pada data ya pada pengolahan datanya metodenya metode yang dilakukan ya sama tetapi disini menggunakan bit data untuk lakukan proses machine learningnya ya lalu ada software application dan self-customize program tadi disini pendekatan fungsi ya ini pencocokan ini artinya kalau kita punya data ya ini dikatakan ini adalah data-data latih yang diberikan yang bulat-bulat biru ini kita berusaha mencari fungsi yang bisa menggeneralisasi perilaku data nah fungsi hijau ini kan memiliki kedekatan ya dengan data yang dilatihkan ya nah ini yang saya garis-garis merah ini adalah residu atau errornya nah prinsipnya machine learning adalah mencari persamaan garis bidang ya atau hyperplane yang bisa meminimalkan error dalam memodelkan data-data yang diberikan yang dilatihkan tadi ada permasalahan underfit underfit itu datanya kurang sehingga dia tidak bisa menggenerate modelnya garis hijau nya atau overfit overfit ini datanya terlalu banyak tidak beragam garisnya itu bisa benar-benar menyerupai masalahnya kan ini kesamaannya kan susah nih dicarinya sehingga bahayanya ketika testing kalau kita kasih data yang tidak ada di garis ini errornya akan tinggi ya yang paling baik adalah generate model dengan error minimal gitu tapi tidak overfit oke ya galat disini yang saya sebut residu atau error tadi ini selisih antara model garis ini merah dengan nilai sebenarnya ya nilai aktual sigma dari ini ya selisih error tadi kan titik tadi terhadap hasil prediksinya itu disebut kuadrat ya kuadrat simlah error square error ya sum square error ya disini kalau kita katakan kita akan mencari pencamaan garis machine learningnya ya mencari pencamaan garis kalau kurvanya seperti ini bentuknya maka akan sulit sekali mencarinya ya dan ada masalah lokal minimal dan global minimal dimana lokal minimal ini adalah terjebak di titik ini padahal solusinya ada disini ya udah gak bisa turun lagi kan karena sebenarnya di setiap iterasi ya ini kan W ini iterasi kan di setiap iterasinya berusaha menurunkan error nah ini udah kecil dia gak gak bisa lagi turun karena naik kan errornya meninggi dia tidak akan pilih padahal solusinya ada disini nah ini yang disebut solusi yang paling minimal adalah global minimal tuning penyetelannya tuning prinsipnya adalah bagaimana kita mengatur bobot ya jadi ada suatu input disini bobotnya diatur agar outputnya sesuai dengan targetnya ya ini tadi sum square arrow pendekatan fungsi pada machine learning disini ya learning model kita sebutnya jika kita memiliki input maka machine learning disini adalah pembuatan model untuk menghasilkan output yang sesuai dengan aktualnya ya karena hasil atau output dari machine learning itu adalah prediksi sebenarnya dinyatakan prediksi tersebut benar apabila sudah sesuai dengan kenyataannya ya ini yang disebut underfit garis linear ini kan underfit artinya dia tidak bisa memodelkan titik-titik datanya ya dengan baik sedangkan over ini ya yang disebut bias ya banyak bias terhadap garisnya sedangkan overfit ini variancenya ini terlalu fit terhadap data training padahal nanti sedikit aja dikasih data sesungguhnya yang disini dia udah tidak bisa memodelkan kan karena persamaan garis ini pun sangat rumit overfit kita lihat error pada training set ya jika ini ini error dan ini ukuran training set pada training yang diharapkan ya errornya mengecil testingnya juga mengecil pada bias ini kalau pada varian seperti ini ya trainingnya bisa kecil padahal yang penting kan testing ya training itu diujikan di data yang diberikan data latih sedangkan testing ini adalah data real yang kita harapkan kan disini disairnya errornya minimal di garis ini baik underfit maupun overfit ini tidak baik ya masih sama-sama tinggi errornya disini ada polilum order tangkat 1 tangkat 1 itu adalah garis linier ini tadi underfit karena sebenarnya tidak representasikan model yang biru ini ini mode 3 lebih smooth ya mode 9 nah ini persamaan garis merahnya susah sekali itu realnya ya ini terkait dengan underfit dan overfit disini underfit overfit disini model yang optimal ini yang disebut dengan overfit dimana errornya training itu memang kecil ya bisa mengecil karena sangat fit dengan modelnya tetapi sebenarnya nanti di testing itu errornya tinggi sekali ini yang merah cara mengatasi overfit yang pertama gunakan order rendah karena order tinggi tadi sangat kompleks kan lalu menambahkan jumlah data dan yang ketiga regularisasi regularisasi ini adalah dengan data sedikit kita terapkan suatu teknik untuk mengontrol ya kalau dia sudah overfit tidak perlu jadi regularisasi bisa dilakukan dengan mengendalikan koefisien yang nilai besar ada tekniknya namanya L1 L2 maupun drop out untuk meminimalisasi ya regularisasi dengan adanya regularisasi kita bisa perhalus model yang merah ini nah dengan regularisasi kita bisa meminimalkan error ini antara training dan testing selanjutnya juga decision tree yang kita pelajari di machine learning ini untuk klasifikasi juga menggunakan struktur theory ya dan menggunakan probabilitas bias dalam hal ini contohnya pemanfaatannya untuk credit risk analysis dari input input pertanyaan biasanya berupa questionnaire gitu maka akan diklasifikasikan apa keputusannya ya ini adalah contohnya ya kita akan pelajari nanti ini ini information theory entropi kita pelajari juga untuk menjalankan decision tree ini terima kasih Terima kasih.